Puasa agar sehat, puasa agar tetap fit, puasa agar cepat menurunkan berat badan. PEMBICARA 1 Apakah mereka merasakan bahwa mereka yang susah? Maksud kamu apa-apa? Tidak, Mas. Sampai ada wabah Corona. Tidak ada dikerjaan. 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 Kita tidak pernah menjaga ini. Setelah itu berusaha, Tidak ada dikerjaan. �aman saya sedekat ben. Tidak ada dikerjaan sedekat. Setelah itu belum sedekat. Insya Allah rejekimu lancar. Tidak ada dikerjaan. Hanya sedekat ini, rejeki kuken tetap lancar, mengalir terus. di coba gue bensopeng ngerti rejegimu kisah lantan gue sedekah coba ini gimana ayo kita dipanggil iya ini aku sentik siang! siang lagi ini ada yang ini? siang lagi tuh kan gue melakukan pengi-pengidiwian aku ini suka gini konsolku nih aku mau ini bernunggang angkot dan tekan pertigaanku ini aku pengen tidak ada yang ada ojek gak ada yang mau lakukan pertelan ada yang telpon aku karena aku ini bisa nyusul tuh tapi telpon ke pihak HP aku seperti batu nih walaah iya wes gitu lelah kan kamu baliknya tak terkelu lah tenang lu? iya santai iya saya kan gue hehehe orang saya ya lo orang melakuk kok pertigaan sabar loh kan yang sabar ini kurang lahraga kan coba ini kerap lahraga benawamu itu bukar orang kalah rumur karena ini kan kita kodif 9 kemis bahwa kamu tetep sehat orang kelemen orang gampang ngelorok kodif 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 teri rakyat mau gitu gak ada niatmu ibadah itu kuragundunya kodif 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 lancar rejek ini hati hati loh niatmu gak apa-apa lah itu kan bener sedekah itu rejeki itu lancar jadi ya, ini orang yang ada ibadah itu ikhlas Allah baik karena di sini itu balasan akhirat orang kurung gula itu balasan dunia seperti yang benar itu itu? ini kan, karena ibadah itu yang benar ada ibadah itu ikhlas dengan Allah baik kalau Senin-Kemis ya ikhlas dengan Allah karena itu sehat ya Alhamdulillah kalau kamu lancar rejeki ini, saya tambahkan yang niat ini, guru Allah baiklah, guru Allah ibadah ibadah itu mas, orang kurung-kurungnya baik pikirannya ini ayo, segera menter ke aku balik aku baik kan aku pikir kamu kurung-kurungnya baik ya wah, murah ya kenapa itu? ayo, kita mulai terus punggung terus ayo, terus kita ngantar kewes dangsa ini kita pernah mendengar seperti di tayangan video tadi puasa agar sehat puasa agar tetap fit puasa agar cepat menurunkan berat badan coba lihat di sini, ini namanya tujuan-tujuan duniawi dan anda bisa search di Google atau di beberapa website tentang kesehatan itu ada itu coba nanti di search di Google kemudian anda ketik puasa untuk sehat puasa tujuan untuk apa itu ada tujuan-tujuan seperti itu nah ini seputar tujuan duniawi padahal kita tahu sahabat Nabi SAW siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman ingat iman dia tahu tentang kewajiban puasa Ramadan tadi dan mengharap pahala dari Allah berarti dia harap pahala dari Allah bukan dari manusia harapkan pujian bukan untuk dapat juga manfaat-manfaat duniawi semata gufirullahumatakot damin zambi maka didapat keutamaan dosa-dosa yang lalu itu akan diampuni nah coba perhatikan pemirsa di artikel di sini juga di rumaisa.com anda bisa cari puasa Ramadan itu untuk mendapatkan ampunan Allah kalau didasarkan iman dan mengharap pahala dari Allah maka poin pentingnya itu pada kalimat ikhtisaban berarti tujuan kita puasa itu dulu pokoknya jadi ini jadikan tujuan pokok maka tujuan berpuasa ada dua berarti ya berarti ada tujuan pokoknya itu karena ingin mengharap pahala dari Allah yang kedua tujuannya itu karena ingin dapat dunia ingin sehat ingin langsing ingin cepat berat badan turun dan seterusnya kalau niatannya ini untuk ibadah ya cari cara yang pertama itu raih pahala dari Allah namun kalau mau diet diet aja gitu ya tidak dengan cara saya jadikan puasa tujuan pokoknya untuk diet tidak cuma tujuan tambahan jadi tetap kita puasa Senin kemis ya ada niatan tambahan mau diet monggo tapi kalau niatan pokoknya itu ingin diet terus dia Senin kemis cuma jadi tambahan saja ini enggak tepat jadikan niatan itu karena Allah itu niatan nomor satu yaitu sabar sedangkan niatan dunia tadi itu cuma ikutan ingat cuma ikutan artinya kok dengan puasa kok itu tidak tercapai ya sudah jangan marah jangan jangan protes gitu ya karena memang tujuan puasa bukan itu yang utamanya namun untuk apa untuk raih rida Allah untuk dapatkan pahala untuk dapat surga untuk dapat ampunan nah seperti itu yang kita harap dari puasa kita namun-amun manfaat yang penting tetap sehat dan terus semangat untuk lakukan puasa pada ramadhan ada puasa-puasa sunnah bisa kita rutinkan dengan puasa Senin kemis ya yang lebih kuat lagi bisa dengan puasa Daud atau puasa Ayamulbit di tiap bulannya 3 hari puasa 13, 14, 15 dari bulan Hijriah semoga Allah beri taufik dan hidayah ini barangan gue wes kongen kayak tekan pertigaan karena kayak weserana ocek jadi dia melaku ya saya lah melaku sekolah perteluan karena saya sabar lu kan yang sabar kat kat yuk klik tombol subscribe di bawah biar gak ketinggalan menyemak video bermanfaat dari Rumaiso TV dan ayo kita kemudian kita dan kita